Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua hari ini saya akan sedikit memberikan tutorial juga review ya review tentang sebuah aplikasi bandycam namanya disini coba kita buka dulu saya ada download nama aplikasinya itu adalah bandycam seperti teman-teman mungkin teman-teman juga bisa download di bagas 31 saya menggunakan versi 458 bandycam 458 selain yang permanen yang langsung di install di komputer kita kita juga bisa menggunakan aplikasi yang menggunakan portable saya lebih seneng yang portable jadi saya tidak perlu memikirkan krek-kreknya jadi kalau misalnya mau pakai tinggal kita buka saja portable itu nah disini kita review dulu ini ada bandycam bandycam 4 berapa tadi ya beberapa fitur dari bandycam ini disini ada rekaman recording saya menggunakan recording yang fullscreen saat ini teman-teman saya juga sedang recording menggunakan bandycam jadi kalau teman-teman yang pengen membuat kayak tutorial seperti saya menggunakan aplikasi bandycam ini sangat cocok sekali digunakan ini fullscreen kemudian apabila sudah selesai di desktop selesai rekaman kita stop maka tersimpan di desktop ini saya sengaja memang menyimpannya di desktop kemudian video ini bisa menggunakan kita centang tanda show mouse cursor jadi bisa tercentang di bisa ada kursornya masuk saya dan ini harus kita centang kalau teman-teman pengen memulai dan men-stop video yang atau rekaman layar laptop teman-teman teman-teman tinggal buka F12 aja jadi kalau mau rekam tinggal pencet F12 mau stop tinggal pencet F12 juga seperti itu teman-teman nah ini kita minimize dulu jadi kalau teman-teman mau tahu tampilan itu ada di atas sini di sini itu ada muncul recording satu menit 59 detik kalau teman-teman mau stop itu teman-teman tinggal pencet F12 nah setelah ini itu teman-teman itu juga ada fitur tulis disini teman-teman jadi teman-teman bisa menulis disini langsung di layar jadi kalau teman-teman yang pekerjaannya sebagai guru itu teman-teman bisa menulis disini nah misalnya 4 dikali 2 jadi di layar desktop teman-teman itu bisa nulis apa aja disini nah itu juga dalam posisi recording pada bandycam ini teman-teman kemudian bisa menulis juga disini kita atur fontnya misalnya 30 teman-teman bisa nulis disini nih sini ya saya buat ulang download bandycam nah teman-teman tuh bisa langsung menggunakan aplikasi bandycam ini buat nulis yang ada disini nah kalau sudah tinggal clear aja dihapus semua disini disilang nah teman-teman bisa ngulang seperti itu jadi teman-teman ketika teman-teman sudah selesai teman-teman bisa mencet stop yang ada disini dan teman-teman bisa pencet F12 untuk men-stop video kalau videonya sudah di stop maka video itu akan muncul disini seperti ini teman-teman ini adalah video-video dari hasil recording saya ini 12 kemudian 34 bala teman-teman itu atau saja mungkin review tentang aplikasi bandycam ini sangat bagus teman-teman yang pengen membuat tutorial-tutorial atau merekam layar laptopnya untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu terima kasih sekian tutorial dan review dari bandycam ini jangan lupa subscribe di raja wali komputama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh